Halo guys, dan selamat datang di video Icons Karim Watt bersama dengan MU. Jadi, di video kali ini kita bakal seperti biasa memainkan 2 pertandingan. Jadi, buat pertandingan pertama kita bakal ketemu sama West Brom di Old Trafford. Dan buat match kedua, kita bakal ketemu sama Liverpool sekaligus memainkan pertandingan leg kedua dari babak perempat final di Liga Champions juga di Old Trafford. Jadi, kalau lo belum nonton video sebelumnya, di leg pertama kita menang dengan skor 3-1 di Anfield. Dan itu bakal bikin kita punya tugas yang cukup mudah selama kita gak kalah dengan skor atau dengan selisih 2 gol. Kita bakal aman dan berhasil lolos ke babak berikutnya. Jadi, iya sekarang kita gak sampai lama. Kita bakal lalu aja masuk ke match pertama melawan West Brom di Old Trafford. Oke, jadi ini dia tim yang bakal kita mainkan untuk pertandingan kali ini. Gue bakal melurunkan pemain atau tim pelapis gue di mana Michael bakal main jadi keeper. Di belakang ada Valencia, Smalling, Rombolong, dan juga Luke Shaw. Tengah ada Pogba dan juga Matik sebagai CDM. Dan buat 3 kalah sarang ada George Bass, Lingard, dan juga Alexis. Dan buat penyerang, gue bakal menurunkan Luke aku sebagai penyerang tunggal di depan. Dan, ya, kita cuma bakal lawan West Brom yang semestinya ini bukan jadikan yang sulit. Jadi, hopefully, MU bisa meraih 3 poin sekaligus kembali memperlebar jarak dengan Arsenal yang sekarang ada di peringkat kedua. Nah, tuh kasih ke Lingard ya. Duh, cakep banget Jesse. Kasih ke Lukaku. Dapet Lukaku, kasih ke atas. Nice. Alexis Sanchez 1-0. Bagus banget proses gol ini buat sama MU di melipat belas gila loh. Semuanya berawal dari operan George Bass ke Lingard, selingga ke Lukaku. Dan terakhir, Lukaku ngoper ke Alexis Sanchez. Hmm, bawanya kosong banget. Dan ada kecolongan nih, MU nih. Tapi untungnya sih yang maju nih si Yaakob. Gak bisa lari, gak bisa ngapain-ngapain dia. Aduh, ini si... Eh, salah oper kan gue. Gue tuh sampah banget, ya sih? Selalu aja. Kalau gue kejembolan tuh pasti semua berawal dari gue salah ngoper atau bikin kesalahan bodoh yang gak perlu, anjir. Bikin kesel deh. Nice. Bawah. Bass, Lingard. Kasih ke Lomelu. Nice. Lukaku, come on. Low driven. Astaga, kaki. Kanannya Lukaku gak bisa finishing, injir. Valu enak banget. Tinggal shoot ke gawang yang udah 1x1 sama keeper cuma kena tiang. Wah, bahaya banget. Daniel Sturridge lolos. Tackle. Yah, gak kena lagi tekelan gue. Wuuuh, buji bola bagus banget goalnya. Siapa nih? Craig Garner lho kan? Pernah gak sih Craig Garner yang goal? Eh, Jack Livermore. Kok Craig Garner sih? Iya, Jack Livermore kayak. Nomor 8 ya, guys, bro. Nice. Lingard. Sike Martial. Cake banget operannya Lingard. Ayo, Tony Martial. Crossing. Sendul. Rashford. Yes. Let's go. On goal. Itu tadi, apa namanya, gue masukin Martial sama Rashford. Tiba-tiba kedua, gantiin best sama, siapa satu lagi? Sanchez. Dan itu semua terbukti bagus dengan Martial berhasilnya nyamain. Bukan-bukan Martial sih, kita berhasil nyamain score luat goal bunuh diri yang dibuat sama Mike Westbrook. Entah siapa. Tapi sih ya, oh yang dibuat sama Jake Livermore. Jadi dia abis gole-in, dia bikin goal bunuh diri. Hebat banget. Oke, dan itu dia akhir dari pertandingan pertama di video kali ini. Kita cuma bisa bermain imbang satu sama, eh dua, sorry, dua sama, dua sama melawan Westbrook. Dan ini hasil lumayan bagus menurut gue, walaupun sebenarnya gue ngerasa kalau gue mesti bisa menang. Tapi ya, hasil imbang udah lumayan bagus. Karena kita seperti ketinggalan dan berhasil disamain sama goal yang dibuat. Lo berhubung diri yang dibuat sama main Westbrook. Jadi, ya lumayan lah sekarang kita bakal patung aja masuk ke match kedua melawan Liverpool di lag kedua dari per-empat final Liga Champions. Well, there's still a bit to be done in the Champions Cup, but the teams involved are starting to maybe believe that this could be their year to actually lift some silverware. We're in the quarter-finals, Halle. Yeah, and you get to this stage, you can start to smell the final, can't you? A lot of work to be done, as you say, but a big game here for both sides. Liverpool against Manchester United. Oke, ini dia tim yang bakal gue mainkan buat pertandingan kedua. Ini masih tim yang kurang lebih sama kayak tim yang biasa kalian lihat. Jadi, mungkin lo semua daripada afal. Semoga aja daripada afal. Kalau nggak afal, berarti lo nggak nonton video gue. Jadi, ya bentar lagi kita bakal lihat siapa aja bakal dimainkan sama pemain, sama Liverpool. Tadi gue sempat lihat ada, kayaknya sih masih sama deh pemain-pemain Liverpool. Nggak ada yang berubah. Lihat gini dia tim Liverpool. Reina, Klein, Eger, Kerreger, Milner, Alonso, Gerrard, Hendo. Depannya ada Thorgan Hazard, Owen, dan juga Mossa lah. Jadi, ini bener-bener tim yang sama kayak apa yang mereka mainkan di lag pertama. Jadi, kalau di lag pertama kita bisa menenang dengan skor 3-1, maka di match kali ini juga kemungkinan besar kita juga bakal menang. Asik. Jadi, pokoknya itu intinya kalau kita nggak kalah dengan skisi 2 goal, kita aman lah. Dan, ya, semoga aja kita nggak kalah dengan skisi 2 goal. Nice! Lewat. Satu orang. Klein. Goal! Ryan Yix. Jago banget emang ini orang. Dia keren banget bisa ngelewatin klien-kliennya bubar ilang entah kemana, dan dia melepahkan tendangan low-driven shot. Set, fake shot. Dan diakhiri dengan low-driven shot ke gawang. PP Reina. Yang bikin MU unggul 1-0 di balok pertama. Bahaya ini. Hendo. Aduh, Owan. Ah, itu sama lagi. Michael Owan berhasil. Eh, Owan sama Gerard? Gerard! Sorry-sorry, bukan Michael Owan. Ternyata Steve VG yang, aduh, yang bakal jadi pemain ikon di FIFA 19, berhasilnya main skor buat Liverpool. Eh, Rooney. Ah, beginilah. Mesti lautin lor. Nanti dia bingung. Dia mau gerak kemana. Cokep. Neville. Ayo, Neville. Atas. Rooney. Sike Ryan Giggs. Crossing. Neville! Aduh! Gampang banget nangkep sama PP Reina. Cokep. Rooney. Sike Ryan Giggs. Cokep. Ryan Giggs! Ya ampun! Dita itu peace sama PP Reina. Dikit lagi padahal. Aduh, Owan lolos. Yang ngejar Viddick lagi kan. Dia gak bisa lari gitu sih, Viddick tuh. Bahaya nih. Aduh, nice clearance. Uh, bisa ketangkep sama David Deheyanan dengan Sadio Mane. Masih selamat, gawang Mio. Lalu. Goal! Yoi! Robin van Persie! Gue baru masukin dia di babak kedua. Baru aja. Nih bener-bener sentuhan dia yang pertama dan dia langsung bikin goal. Goal kill. Van Persie ya. Dia udah 2 bulan gak bikin goal tapi dia 2 kali main lawan Liverpool dan dia basal bikin 2 goal. Berarti emang kayaknya si Van Persie bisa goal-ein cuma lawan Liverpool doang kali ya. And now it's with Scholes. Nice. Paul Scholes, goal-in! Woohoo! 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 Paul Scholes musim ini 2 goal dan dua-duanya bagus banget. Gila loh. Ini tindakannya bagus banget. Parah. Ini gue jadi inget kayak pas dia goal-in ke gawang Barcelona di semi-final tahun 2008. Oke, dan itu dia akhir dari pertandingan kedua di video kali ini. Kita berhasil lolos ke babak semi-final Liga Champions dengan agregat 6-2 ya kalau gak salah. Karena kita ngalahin Liverpool dengan skor 3-1 di Anfield dan kita kembali bisa ngalahin Liverpool dengan skor yang sama 3-1 di Stadion Old Trafford. Jadi adalah hasil yang bagus dan sekarang kita bakal lihat gimana kelasmen sementara di Liga Inggris dan juga siapa yang bakal kita hadapi. di babak berikutnya atau di babak semi-final dari Champions League. Oke, jadi sekarang kita bakal lihat gimana kelasmen sementara di Liga Inggris. Jadi MU sementara ini masih unggul 5 poin dari Arsenal yang ada di pingkat kedua tapi MU punya tabungan sekali main karena MU baru main 33 sedangkan Arsenal udah main sebenarnya 34 kali. Jadi kita masih bisa punya peluang untuk memperlebar jarak dengan Arsenal yang ada di pingkat kedua dan di pingkat tiga ada Leicester dan terakhir di pingkat empat ada Chelsea sebagai penutup dari Big Four di Liga Inggris. Di kepan bawah masih ada Bournemouth Huddersfield dan juga Burnley di Tono Negeri di pingkat 18 sampai ke 20. Dan sekarang kita bakal lihat siapa yang bakal kita hadapi di babak semi-final Liga Champions. Gue masih gak tau siapa yang bakal gue lawan jadi kita bakal lihat sama-sama sebentar lagi. Jadi yang bakal kita hadapi di semi-final Liga Champions adalah please jangan susah-susah siapa? Barcelona oh my god that's me. Jadi MU bakal ketemu sama Barcelona di semi-final Liga Champions di semi-final Liga Champions dan Barca punya banyak pemain ikon karena gue taruh banyak banget pemain ikon di Barcelona. Dan di semi-final sebelahnya Atletico bakal ketemu sama Arsenal jadi Atletico berhasil nyingkirin PSG dengan agregat 4-2 sedangkan Arsenal berhasil nyingkirin Madrid dengan agregat 2-1 jadi MU ketemu Barca dan Atletico Madrid ketemu sama Arsenal di semi-final Liga Champions jadi oke sekarang gue juga bakal ngasih lihat dulu deh siapa aja pemain ikon yang ada di Barca yang lihatnya itu di sini ya iya jadi ini sebagai gambaran aja siapa aja pemain ikon yang dimiliki sama FC Barcelona jadi ada keeper gak ada yang pemain ikon dia punya Stoikov David Villa dengan overall 95 sesuai kayak kartu dia festival football terus ada Ronaldinho kok cuma main 4 kali Ronaldinho parah deh ada ke Coutinho eh Coutinho bukan ikon ada Tiri Henry jadi Henry itu ada di Arsenal dan juga ada di Barcelona Messi cuma main 2 kali apa-apa masa-masa Messi cuma main 2 kali sih kocak juga aginya gila ya terus siapa lagi ada Xavi terus Maradona ada ada Michael Laudrup kemudian ada Abidal Abidal terus Ronald Koeman terus ada siapa lagi Carlos Puyol oh ya Carlos Puyol jadi itu adalah beberapa pemain ikon yang dimiliki sama Barca bahkan saking penuhnya pemain Barcelona sampai-sampai Messi cuma main 2 kali gue gak ngerti gue gak ngerti namanya juga komputer kan blow on jadi ya gak usah dianggap gak usah dianggap penting enggak apa ya gak usah dipikirin lah emang cuma komputer yang berarti mencadangkan Lionel Messi jadi ya buat video berikutnya kita bakal ketemu sama gue bakal memainkan 3 pertandingan jadi kita bakal ketemu sama Bournemouth Man City dan juga Arsenal baru ntar di video berikutnya lagi kita bakal memainkan 2 leg pertandingan melawan Barca di semifinal Champions Cup alias Champions League jadi ya sampai sini aja buat video kali ini terima kasih yang udah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax